Doa-doa jahat berbalik ke si pendoa Risik dikabarkan jatuh sakit, sesak nafas Ditulis oleh Agus Oloan di sewar.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Samara di channel TV Jurnal Karma Tuhan dan karma Ahok belum tuntas juga Bahkan semakin tidak terbendung melanda para penghujat dan penghakim Ahok hingga harus menjalani hukuman penjara Oleh perbuatan yang belum tentu benar disangkakan kepadanya Ahok efek masih berlanjut Si Risik yang katanya imam FBI, orang paling bertanggung jawab menjatuhkan nama dan pamor baiknya Ahok Selama masa menjatuhkan Ahok dalam demo berjilid-jilid Si Risik ini merasa dirinya adalah panglima perang Yang dikelilingi oleh bidadari-bidadari dan pengawal-pengawal yang siap mati Mampu mengumpulkan masa dalam jumlah besar Konon katanya pakai umat sejumlah 11 juta untuk menjatuhkan Ahok Dan si Risik ini sangat bangga bisa mengkomandoi masa itu untuk menjatuhkan Ahok Risik yang rasis bersama dengan kaum intolerannya Yang bersatu dalam sebuah ormas bernama FBI Sangat tampak ambisinya untuk menghilangkan keberagaman dan toleransi di Indonesia Yang sudah terpelihara sejak 75 tahun lalu Dia dan gerombolan bersorbannya tidak menerima ketika golongan yang diminoritaskan Seperti Ahok yang beda agama dari mereka Keturunan etnis Cina atau Tionghoa Menjadi pemimpin di negeri ini Seperti sekelas gubernur atau wali kota Bahkan mungkin di benak mereka Tidak boleh ada pemimpin kalau di luar agama mereka Padahal jelas-jelas bahwa negara kita itu berdasarkan undang-undang dasar 1945 Dan Pancasila yang sudah mengatur sedemikian rupa Agar bagaimana kita hidup rukun dan damai Walau dalam perbedaan-perbedaan yang hakiki The Founding Fathers kita sudah merumuskan sedemikian rupa Sedemikian baiknya Bagaimana mereka sangat visioner Memandang Indonesia jauh ke depan Memelihara persatuan dan kesatuan walau berbeda-beda Rumusan-rumusan mereka itu sangat terarah Dan membawa Indonesia ke jalan yang benar Namun gerombolan risik yang dulunya hanya ormas kecil Namun diberikan tempat yang lama-lama bisa menggoyang Indonesia Dan membelokan arah dan tujuan yang termaktub dalam undang-undang dasar 1945 Dan Pancasila serta Bineka Tunggal Ika Dalam buku Sotasoma Karangan Empu Tantular Indonesia yang berpotensi hancur Karena memaksakan suatu kehendak atau misi bergedok agama Lihat saja sederet hinaan, ejekan, hingga doa-doa celek risik untuk Indonesia Maupun pemimpin-pemimpin yang sah di negeri ini Contohnya, doa untuk Ahok dan pendukungnya yang pernah menjadi viral Dan kini kembali beredar di media sosial Bagaimana doa-doa celek risik yang pernah ditujukan untuk Ahok dan pendukungnya Dibikin susah hidupnya Seretkan rezekinya Jangan berkahin nafkahnya Jangan sembuhkan penyakitnya Biar dapat penyakit yang belum ada obatnya Kata risik dengan entengnya saat memberikan ceramah sambil berdoa Belum selesai, risik juga menambahkan dua harapan untuk lima doanya tadi Yang mendoakan agar pendukung Ahok bagi yang perempuan ditinggal nikah lagi oleh suaminya Sedangkan bagi yang laki-laki ditinggal lari oleh istrinya Tidak hanya untuk pendukung Ahok Ternyata risik ini juga berdoa bagi para umat muslim Yang mendukung dan menjatuhkan pilihan kepada Ahok ketimbang kepada Anis Risik mendoakan celaka terhadap sesama muslim yang beda pilihan politik Ini jahat banget Kicau sosok yang akrab disapagus sahal Dan seruan Gus sahal agar doa risik tersebut tidak perlu dibalas dengan doa yang serupa Justru sebaliknya kata Gus sahal Habib risik dan keluarganya perlu didoakan agar mendapat yang terbaik dari Tuhan Namun sekarang apa yang terjadi pemirsa Doa-doa risik itu seakan-akan dan memang nyata telah berbalik ke dirinya Merasa kebal hukum, sepulang dari Arab Saudi karena takut dideportasi Risik pulang dan belagak seperti pemimpin yang ingin mengubarkan perang Disambut dengan kerumunan dan tidak peduli dengan protokol kesehatan yang dengan susah payah telah diterapkan Pemimpin daerah DKI Jakarta abai dan seakan-akan tuli dan buta Tidak melihat kerumunan di bandara yang diciptakan pendukung risik Tidak bisa bertindak tegas Karena memang kemenangan anis si pemimpin DKI Jakarta sekarang Hadiah atau pemberian atau hasil kerja keras risik dan gerombolannya Yang mampu mengubah pola pikir warga DKI Untuk tidak memilih pemimpin bijak dan amanah Namun lebih memilih pemimpin yang pandai merangkai kata Dan tidak bisa menjaga toleransi itu Sehabis itu lanjut dengan acara pernikahan putri keempat risik disusul dengan kegiatan keagamaan Yang juga melanggar protokol kesehatan Lagi-lagi pemerintah daerah DKI tidak mampu membendung Mereka akhirnya bertindak bagaikan buah simalakama Tidak dilarang, tidak sanggup Melarang, tidak bisa Akhirnya mereka saling tuding sekarang Antara ikut memfasilitasi atau tidak mendukung sama sekali Kita tinggal tunggu waktu saja Apakah pemda DKI ikut dipersalahkan atau tidak sama sekali Kita tinggal menunggu bagaimana kisah selanjutnya Apakah gabener DKI dan wakilnya ikut terseret dalam kasus kerumunan ciptaan risik dan kawan-kawan ini Lantas bagaimana kondisi risik sekarang pas kadu-adua buruk itu berbalik ke dirinya Dikabarkan di tengah sakit yang dia derita Pihak kepolisian memindahkan dia Yang disangkakan penghasutan kerumunan Dan berpotensi kembali dibukakan kasus cat mesumnya Plus berharap kasus-kasus penghinaan Pancasila dan lainnya diusut kembali Dipindahkan ke rutan barreskrim dengan alasan agar mempermudah tim penyidik Mengurus pemberkasan kasus yang melibatkan risik Selain itu, lanjut Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brikjen Andi Rian Jayadi Rutan Polda Metro Jaya sudah cukup padat Jadi bukan karena alasan kesehatan ya pemirsa Tetapi untuk memudahkan pengusutan kasus Dan menghindari padatnya rutan Polda Metro Jaya Jadi dipindahkan ke rutan barreskrim yang tentunya lebih ketat pengamanannya Lantas apa hikmah yang bisa kita petik dari keadaan risik sekarang ini Yang menerima karma dari doa-doa dan perbuatan jeleknya selama ini Saya masih ingat pepatah seperti ini Setiap masa ada orangnya Setiap orang ada masanya Artinya mungkin kemarin-kemarin risik itu punya masa untuk hidup mewah Hidup enak Hidup menganggap dirinya seperti raja Dan tidak punya takut akan Tuhan Mempermainkan doa dan mendoakan orang lain jelek Nah sekarang dia merasakan akibat dari perbuatannya Masa itu seperti roda pedati Sekarang semua doa-doa jelek itu berbalik ke dirinya Karena masa itu bergulir Dan risik mendapatkan masa untuk merasakan akibat dari perbuatan dan doa jeleknya Semoga menjadi pelajaran untuk kita pemirsa Demikian kura-kura Salam damai Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Semarap amit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax